Pemirsa proses pemilihan legislatif tingkat DPRD Kabupaten Kota di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuai polemik. Kistiru adanya kejanggalan kotak suara yang terpisah dan suara yang hilang di salah satu dapil di Kabupaten Bekasi berujung pada gugatan terhadap KPU ke MK dan dibenangkan oleh Partai Nasdem. Pemirsa terkait dengan hal tersebut MK memerintahkan KPU dan dilanjutkan ke KPUD Kabupaten Bekasi untuk dilakukan penyangdingan data. Proses yang dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Bekasi pada Rabu malam pun berlangsung alot dan belum membuahkan hasil. Bahkan proses rapat pleno ini beberapa kali harus dihentikan. Sengketa ini berawal dari gugatan salah seorang caleg Partai Nasdem bernama Ranio Abdillah di 117 TPS Dapil 2 di desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di tempat itu ditemukan kejanggalan pada proses pengangkutan kotak suara menuju KPUD Kabupaten Bekasi dan dalam tahapan tersebut terdapat satu kotak suara untuk TPS nomor 58 berada di tempat terpisah. Pihak KPUD Kabupaten Bekasi mengakui terkait adanya kejanggalan seperti yang ada dalam amar putusan MK dan sudah dilakukan perbaikan. Dan terkait dengan polemik tersebut Partai Nasdem mendesak meminta pembelian ulang di sejumat TPS yang bermasalah. Sementara itu sore ini kita kecewa dengan KPURI. Kita mendapatkan bahwa apabila C1 plano tidak dikepatkan, maka C1 hologram akan disandingkan dengan C1 salinan. Nanti pemahamannya lain lagi. Bisa juga C1 salinan itu C1 yang jadiin bukus nasi goreng. Saya minta ini serius. Ini adalah bicara penandingan data, bicara rekapitulasi suara.